Jangan lupa, sopara, negosisi sejujurnya harus dipejaksikan! Inilah aksi demo yang digelar sejumlah masa di depan kantor wilayah hukum dan HAM DKI Jakarta di Jalan MT Haryono, Cawang, Jakarta Timur pada Jumat. Selain menggelar orasi, masa pun juga membentangkan spanduk berisi potongan berita terkait video sejumlah napi yang tengah mengkonsumsi sabu yang disebut-sebut ada di dalam sel tahanan Lepas Salemba, Jakarta. Koordinator aksi menilai aktivitas tersebut merupakan pelanggaran konstitusional. Mereka pun mendesak Menteri Hukum dan HAM agar mencopot jabatan kakan Wilkun HAM Liberty Sitingjak lantaran dianggap lalai menjalankan tugasnya. Selain viralnya video pesta sabu, peserta aksi juga menilai banyak kasus pelanggaran lainnya di dalam Lepas. Di antaranya peredaran narkotika yang dikendalikan oleh napi dan juga jual-beli fasilitas di dalam kamar. Sebelumnya, video sejumlah napi di Lepas Salemba, Jakarta Pusat Kamis kemarin mulai beredar di media sosial. Gambar yang direkam pada akhir tahun 2020 ini memperlihatkan aktivitas sejumlah warga binaan di dalam sel yang tengah mengkonsumsi narkotika jenis sabu.